buat para player epic nih yang belum naik kelas juga sampai sekarang nih coba deh mulai sekarang lu pakai Cecilion aja berikut ini gua bakalan kasih alasan kenapa lu harus pakai hero ini di rank epic supaya bisa naik kelas keren diikutnya dan bisa pamer ke calon mertua bahwa lu bukan player epic abadi lagi yang pertama alasannya adalah gampang makainya ini pasti alasan yang sangat disukai oleh para player epic alasan pertama buat para player epic buat pakai hero ini tuh adalah kemudahan bagi penggunanya Cecilion termasuk Mage yang gampang banget makainya cocok banget buat kebanyakan player epic yang skillnya pas-pasan ya enggak butuh fast hand fast handan tinggal spam skill doang buat ngumpulin stack sekaligus ngepok kelawan ya dibandingin Aldo sir ini sih lebih gampang bisa ngumpulin stacknya ya karena enggak harus melakukan last hit ya apa itu last hit ya cukup modal spam skill 1 doang dan juga skill 2 Cecilion ini punya area yang luas jadi lebih gampang juga ngarahinnya setel satunya juga area dan juga udah ditentuin arahnya jadi kalian nggak perlu susah-susah buat ngarahin skill 1 dari hero ini skill 2 nya juga seperti yang gue bilang tadi punya efek CC area ya tap skill 3 nya apalagi ya lu tinggal pencet doang udah auto aim nggak perlu ngarahin lagi tugasnya cuma satu yaitu positioning doang dan juga ngumpulin stack gampang kan yang kedua hero OP yang sering lepas nah alasan kedua adalah Cecilion ini termasuk hero overpower yang sering lepas alias jadi nggak jadi langganan band kayak dulu lagi ya kalau di season-season kemarin dan sih hero ini masih sering langganan band ya tapi enggak tahu kenapa di season ini dia udah nggak pernah d-band lagi kalau dibandingin sama magi lain kayak Valentina atau severe hero ini lebih sering lepas apalagi kalau di entire epic dan legend di mythic romawi pun juga udah sering lepas tapi kok masih aja kalian nganggurin hero se-overpower ini dan kenapa lebih milih hero magi lain wahai para player tier epic karena Cecilion ini sering nganggur maka kalian harus jadi salah satu player Cecilion terbaik di tier epic untuk bisa gendong tim dan jadi kebanggaan tongkrongan ya setidaknya walaupun lu nggak punya prestasi ya tapi tunjukin aja bahwa kalian adalah user Cecilion yang sangat berbakat ya siapa tahu bisa masuk tim e-sport terbaik di kesempatan kalian kan nggak ada yang tahu ya intinya yaudahlah pakai aja hero ini suwer dah beneran yang ketiga hero ini tuh nggak gampang mati nah alasan berikutnya adalah Cecilion punya pertahanan yang cukup kuat solusi banget buat para player epic yang sering pakai mage tapi jadi feeder karena dimakanin mulu sama asasin atau digangguin mulu sama Fighter pas lagi war ya dengan Cecilion kalian cuma model pencet skill ultimate doang itu udah bisa lari kencang dan juga dapat file fame buat kabur atau bertahan dari serangan lawan ya jadi bisa jaga jarak atau lari dari hero-hero lawan yang suka reseh selain itu juga kalian bisa dapat tambahan lari dari setiap kali setelah ngeluarin skill satu itu satu detik kalian bakalan dapat lari kencang selama satu detik gitulah kurang lebih apalagi kalau kalian bikin bulk item semi tank yang ya pakai Dominion ice sudah cocok banget untuk Cecilion udah susah tuh buat asasin atau fighter buat ngejar hero ini Nah kalau mau lebih aman lagi ya pakai sprint aja lah ya biar bisa lari lebih kenceng lagi tapi intinya hero ini sih nggak gampang mati ya cocok banget buat para player epic user magi terutama yang suka jadi feeder karena dikunci atau dilok mulu sama asasin atau fighter yang yang penting pakai skill ultimate nya di timing yang pas aja yang ke-4 ini alasan yang paling disukai juga untuk para player epic adalah Cecilion adalah si raja comeback ya dan yang terpenting hero ini kalau lu kalah diri game sama lawan jangan khawatir kalau bisa bahwa hero ini sampai ke late game maka masih ada harapan untuk menang dan cocoknya lagi di player epic biasanya akan pada seneng banget tuh main late game game ya si paling late game lah pokoknya kalau di epic pokoknya belum jadi player epic kalau misalnya nggak main late game nah buat lu yang punya jiwa-jiwa dendam tunggu late game bos gitu ya maka Cecilion ini udah paling cocok banget buat para player epic lah pokoknya di late game hero ini bisa nabok siapapun yang macem-macem atau asal maju ya sekalinya tabok bisa langsung pindah alam bahkan mungkin bisa pindah agama apalagi jangkauan skillnya Cecilion pun cukup jauh ya jadi lu bisa tuh nabokin hero-hero marksmen atau magi lawan dengan lebih luasa dan bikin mereka nggak berani asal maju dan yang terakhir ini juga yang paling penting Cecilion adalah salah satu hero yang kuat untuk defense nah ya seperti yang udah disinggung tadi Cecilion ini kalau udah masuk ke late game bakalan jadi hero magi yang kuat banget karena stack yang dikumpulin ini otomatis sudah banyak dan bikin dia makin lebih sakit lagi serangannya cuma modal dengan skill 1 doang kalian bisa ngebunuh hero lawan dalam sekali atau dua kali serangan doang dalam melakukan defense pastinya Cecilion bakalan gampang banget karena dia termasuk salah satu hero high ground yang kuat kalau misalnya tim kalian lagi dikepung lawan itu gampang banget untuk nge-defense pakai hero ini Minion bisa lebih gampang di clear terus juga lawan nggak bakalan terlalu barbar terutama mm atau magi mereka untuk maju gitu ya di karena kalau sekalinya kena tabok sama hero ini bakalan sekerat atau bahkan bisa langsung hilang intinya hero ini bakalan jadi hero high ground terkuat di tim kalian yang bisa defense dan juga bisa kuat banget pas lagi war nah oke itulah tadi alasan kenapa player epic sekarang harus pakai Cecilion di rank terima kasih